Saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca fones hakim atas Elezer ini. Karena begini, saya melihat hakim itu... Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Tindak pidana, tetap itu, sepertimana dimasukkan toko, dan mana telah dilaporkan. Mengadiri, satu, menyatakan pada kualitas Elezer Budi Uniu terbukti salah satu yang jadikan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berundana. Menjatuhkan pidana terhadap pada kualitas Elezer Budi Uniu dengan pidana penjara seolah-olah satu tahun dan enam tahun. Alhamdulillah, saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca fones hakim atas Elezer ini. Karena begini, saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Elezer, yang memojokan Elezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan. Rongrongan-rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim. Sehingga dia, saya lihat, putusannya menjadi sangat logis. Tentu menurut saya berkemanusiaan. Ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat. Kemudian progresif juga. Sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus diantara banyak hakim yang memang juga bagus. Kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense hakim ini. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus. Ilmiah. Tidak jadul. Banyaklah hakim yang sampai hari ini kalau nilai putusan itu pakai bahasa-bahasa Belanda, strukturnya pakai Belanda. Ini tidak, ini modern, bisa difahami, dan sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan. Narasinya modern juga. Oleh sebab itu, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah. Saya tidak ingin mempengaruhi, karena ini pengadilan apakah Eliezer dan yang lain-lain mau naik banding atau apa. Tetapi saya melihat keputusan hakim ini hebat. Saya bersama masyarakat tentu saja yang selama ini ingin menyuarakan kebenaran tentang kasus ini. Saya berterima kasih kepada hakim, kepada jaksa yang sungguh sangat serius juga. Sudah bagus soal perbedaan angka tuntutan itu, soal taksir saja. Kepada pengacara juga yang telah membela kiennya dengan penuh profesional, tapi pada akhirnya hakim yang memutuskan. Itulah peradaban atau peradilan yang berkeadaban. Selamat, Alhamdulillah.